Halo semua bertemu lagi dengan Pak Mul kita hari ini akan belajar aljabar tentang pemfaktoran dan kita akan mengurutkan dari 1, 2, 3, dan 4 nanti ya kita mulai dari bentuk pemfaktoran 2 suku atau lebih dengan bentuk seperti ini kita berikan contoh misalkan ada 2 suku ya langkah pertama adalah mencari FPB 4 dan 6 berapa FPB nya? 2 lalu kita lihat variabelnya A A kita pilih angkat yang terkecil A pangkat 2 kemudian B pangkat 4 pangkat 3 berarti B pangkat 3 lalu C ternyata tidak merata di suku pertama tidak ada C berarti C bukan merupakan FPB nya ya terus kemudian kita tinggal membagi 4 dibagi 2 2 lalu A nya sudah sama berarti A nya tidak ada terus kemudian ini B angkat 4 4 dikurangi 3 1 terus plus 6 dibagi 2 3 terus B pangkat 3 B pangkat 3 sudah 1 ya ini C letakkan di sini sudah selesai ya lalu bentuk pemfaktoran yang kedua kuadrat kuadrat dari 2 suku penjumplahan atau pengurangan ya di sini makanya ditulis plus atau minus ya kita akan berikan contoh yang plus juga yang minus ini bentuk khusus yang sebetulnya bukan masalah ya ini bukan persoalan yang sulit kita hanya akan merubah bentuk dimana yang namanya pemfaktoran itu adalah bentuk perkalian ya ini kita ubah dulu 4 A kuadrat ini ini akan berubah menjadi 2 A kuadrat lalu ini akan berubah menjadi 3 B kurung kuadrat berarti angka ini tinggal memasukkan ke sini ini 2 A lalu ini 3 B yang tengah sudah pasti dapat karena yang tengah ini 2 kali A kali B berarti maksudnya adalah 2 kali 2 A kali 3 B sama dengan 12 A B kemudian nomor 2 contoh nomor 2 maksudnya kita diminta untuk melengkapi ya melengkapi kita ulang kembali ini 4 A kuadrat berarti ini akan berubah menjadi 2 A dikuadratkan lalu ini kita masukkan 2 A oke kemudian yang di sini ini akan didapat dari kita lihat yang di tengah dulu ya yang di tengah itu adalah 2 dikali 2 A didapat dari sini ya lalu dikali berapa menjadi 24 2 kali 2 4 dikali berapa biar 24 dikali dengan 6 yaitu 6 B sini 6 B lalu yang di sini ini dapatnya adalah B 6 B kuadrat berarti di sini 36 B kuadrat seperti itu ya ya ini untuk yang terpangkatan saya rasa mudah lalu kita masuk ke yang ketiga yaitu tentang selisih 2 kuadrat kita hanya akan menggunakan plus dan minus di sini ya jadi kita berikan contoh saja A kuadrat dikurang 9 kuadrat berarti kita hanya mengganti di sini A di sini A lalu ini 9 9 kita tambahkan plus min selesai kemudian bagaimana jika hanya ada angka 9 saja 9 ini berarti akan kita ganti dengan 3 pangkat 2 oke berarti di sini A di sini A lalu 3 3 plus minus begitu ya mudah mudah ya nah lalu jika ada bentuk lain yang bukan merupakan bilangan berpangkat 3 dan 12 itu bukan bilangan berpangkat berarti kita akan keluarkan dulu 3 nya ya seperti pemfaktoran di nomor 1 tadi 3 dalam kurung X kuadrat dikurang 4 Y kuadrat lalu ini kita ubah lagi menjadi X kuadrat dikurang 2 Y dikurang begini ya kuadrat berarti menjadi 3 seperti ini oke ini X X lalu 2 Y 2 Y plus min yuk kita lanjutkan ke sifat yang keempat untuk AX kuadrat plus BX plus C ya untuk A sama dengan 1 kita akan punya bentuk atau sifatnya seperti ini menjadi X ditambah P dikalikan dengan X ditambah Q dimana B ini ini merupakan penjumlahan dari P dan Q lalu C nya adalah P dikali dengan Q kita coba lihat contoh ini perintahnya adalah faktorkan maka langkah pertama kita akan mencari bentuk pemfaktoran dari 12 ini 12 ini 1 x 12 2 x 6 3 x 4 jadi kita akan mencari bilangan yang memenuhi syarat ini kalau ditambah hasilnya 13 kalau dikali hasilnya 12 dari bentuk pemfaktoran ini kita dapatkan adalah angka 1 dan 12 maka kita tinggal masukkan angka 1 dan 12 plus 1 plus 12 mengapa plus plus karena ini semuanya plus kita boleh saja mengganti angka lain misalkan dengan mencoba-coba ya misalkan E kuadrat kemudian kita coba berikan angka disini min E lalu min 12 kita akan mencari ini faktor dimana pasangan ini dia memiliki selisih 1 berarti kita ambil 3 dan 4 lalu kita letakkan disini ya ini 3 lalu ini 4 ini negatif berarti yang lebih besar harus negatif oke selesai dan angka-angka ini akan banyak ketika disini berubah menjadi plus min atau yang disebelahnya juga begitu maka kita tinggal mampu melengkapi yang tengahnya ya mudah ya jadi kamu bisa coba dengan angka-angka lain dengan pola yang sama seperti ini ya tinggal mengingat kembali bahwa C nya ini adalah perkalian dari 2 faktor dimana B nya ini adalah penjumlahan dari 2 faktor yang dimaksud bisa negatif hasilnya bisa positif oke lalu yang agak sulit itu disini kita akan coba melihat ya dimana A nya tidak sama dengan 1 ketika kita bertemu dengan soal yang A nya tidak sama dengan 1 kita akan diberikan sebuah konsep disini ya disana ada AX plus P kemudian AX plus Q ya saya perbesar dulu oke cukup ya kita akan mencoba mengikuti pola ini ikuti saja polanya seperti itu disini AX berarti kita tuliskan AX berarti disini 6X AX berarti disini 6X A berarti disini 6 begitu ya oke lalu langkah berikutnya adalah mengali 6 dikali 5 30 kemudian kita akan cari 30 seperti itu faktornya berapa 1 30 20 2 15 3 10 kemudian 5 6 mana pasangan faktor ini yang jumlahnya 17 oh berarti dia 2 dengan 15 2 dengan 15 itu supaya menjadi plus 17 berarti keduanya harus sama-sama positif kita sembarang akan letakkan 2 dengan 15 itu dimana saja boleh misalkan kita letakkan disini 2 lalu disini 15 langkah langkah kedua adalah memfaktorkan masing-masing bentuk 2 suku ini 6 dengan 2 2 3 X plus 1 lalu 6 dengan 15 FPB nya adalah oh disini ya maaf 3 lalu 2 X ini tadi X plus 5 ya per 6 kemudian 2 kali 3 6 berarti boleh dicoret ini coret coret sisanya adalah 3 X plus 1 2 X plus 5 seperti itu ya misal kita ambil contoh lain misalkan kita ambil angka sembarang ya misal 3 X kuadrat min 2 X Y min 5 Y kuadrat oke kita akan kali 3 dikali min 5 ini min 15 lalu kita coba hitung negatif 15 ini 1 5 kemudian 3 1 15 3 5 pasangan faktor yang menghasilkan angka negatif 2 berarti 3 dan 5 yuk kita masukkan sini 3 X 3 X kemudian disini 3 karena disini negatif 2 berarti 3 dengan 5 ini mana yang negatif 5 berarti 5 yang negatif kemudian ini plus 3 per 3 terus kita coba faktorkan 3 dengan 3 3 berarti ini X plus 1 oke lalu 3 X min 5 itu tetap 3 X min 5 kemudian kita coret 3 dengan 3 hasilnya adalah X plus 1 3 X min 5 begitu ya selesai cukup ya ya untuk pertemuan hari ini cukup sekian sampai ketemu di session berikutnya sampai jumpa